Warganet nasahati Fuji usai mengamuk lihat Tubagas Jodi lepas dari penjara yang terlibat dalam kecelakaan Bibi Ardiansyah. Seperti yang kita ketahui Fujianti Utami alias Fuji memberikan respons atas bebas bersyaratnya sopir kecelakaan maut Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Tubagus Jodi per 20 September 2024 kemarin. Diketahui, Tubagus Jodi difonis 5 tahun penjara dalam kasus kecelakaan maut tersebut. Namun, baru menjalani hukuman 2,5 tahun, ia sudah dinyatakan bebas bersyarat karena dinilai berkelakuan baik dan menunjukkan perilaku yang positif. Sebagai adik yang kehilangan kakak kandung dan kakak iparnya, Fuji pun terlihat belum ikhlas jika Tubagus Jodi bebas bersyarat. Hal ini terlihat dari postingan di konten eksklusif Instagramnya yang beredar di media sosial. Fuji memperlihatkan jika sang mama, Dewi Zuhriati memberitahunya mengenai Tubagus Jodi yang baru saja dibebaskan secara bersyarat. Oh iya T, mama mau cerita. Kalau Jodi udah keluar dari penjara, e-tulis ibu 4 anak tersebut seperti suara.com kutip dari akun TikTok eksklusif underscore cipel underscore gengbah. Sabtu, 21 September 2024. Fuji pun mempertanyakan mengapa hukuman Tubagus Jodi begitu cepat, sementara hatinya terasa belum ikhlas. Hal tersebut membuatnya ingin berhenti bermain media sosial untuk sementara. Kok cepat banget ya? Hati uti belum ikhlas, dikatanya pada sang mama. Off sosmed beberapa hari dulu ya, gak kuat dadah, eh ungkapnya. Sebelumnya, Tubagus Jodi terlihat mengunjungi makam orang tua Galaskai Adrian Shah tersebut. Ini adalah kali pertama ia melihat makam Vanessa Angel dan Bibi Ardian Shah setelah kecelakaan pada 4 November 2021 lalu. Dalam Instagram pribadinya, Tubagus Jodi terlihat berada di depan makam mengenakan kaos berkerah hitam dan masker senada. Ia tampak tertunduk sambil memegang nisan Vanessa Angel. Tubagus Jodi pun menuliskan permintaan maafnya pada Vanessa Angel dan Bibi Ardian Shah. Ini adalah kali pertama ia mengunjungi makam dua sahabatnya tersebut setelah kejadian pada 4 November 2021 lalu. Assalamualaikum kakak-kakaku. Hari ini, Jodi hadir untuk mengenang dua bintang terindah dalam hidupku. K.A. Vanessa dan K.A. Bibi. Maaf atas segala kesalahan yang Jodi perbuat saat bersamamu. Ia tulis Tubagus Jodi. Sambil mengunggah fotonya bersama kakak dan kakak ipar Fuji tersebut, Tubagus Jodi mengatakan jika dirinya baru bisa datang ke tempat peristirahatan terakhir Vanessa Angel dan Bibi Ardian Shah setelah melalui perjalanan di sekolah kehidupan. Maaf juga karena baru bisa datang ke sini setelah melalui perjalanan di sekolah kehidupan. Kehadiran kalian membawa cinta dan kebahagiaan yang tak tergantikan. Itu Bagus Jodi menyambung. Setiap kenangan yang kita buat bersama adalah bagian dari diriku. Tersimpan rapidi. Tersimpan rapidi. Tersimpan rapidi.